Ditres narkoba Polda Bali memusnahkan barang bukti narkotika Jumat pagi. Sejumlah barang bukti yang dikumpulkan dalam kurun waktu 6 bulan ini, diantaranya sabu seberat 297,1 gram, ganja, poken, ekstasi, hingga ganja gorila. Direktur Reserse Narkoba Polda Bali, Kombes Pol Mohamad Kozin, mengatakan pandemi COVID-19 tidak berpengaruh pada peredaran narkoba. Bahkan pengungkapannya semakin banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, utamanya di kota Denpasar, di mana diantaranya saat ini telah diamankan 387 tersangka kasus narkotika yang terdiri dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Dengan partisipasi rekan-rekan untuk secara tidak langsung, ini adalah suatu tindakan kebersamaan kita untuk memerangi narkoba khususnya yang ada di wilayah Bali. Dari hasil kurang lebih 6 bulan ini, ternyata saya melihat dengan kasus COVID-19, ternyata tidak ada pengaruh sama sekali. Bahkan dibanding dengan sebelumnya, ternyata pengungkapannya lebih besar, lebih banyak di persiwa atau kasus COVID-19 ini, pengungkapan kasus narkoba dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Artinya apa? Bahwa ini merupakan suatu ancaman bagi warga masyarakat Bali khususnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama khususnya kepada masyarakat, secara internal kepada keluarganya, supaya ikut membantu untuk melihat, mewaspadai, mengantisipasi keluarganya, terutama anak-anaknya. Seluruh masyarakat Bali diharapkan dapat ikut bersama-sama berpartisipasi memberatas narkoba, dengan mengawasi dan mewaspadai anggota keluarga, utamanya anak-anak remaja. Komang Suarbawe, Kompas Dewata